07 509 07 509 Nah kita langsung masukin kata sandi kita yang baru Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Andy Bon Di video kali ini saya ingin bagian tips untuk kamu yang lupa Apple ID kamu Kamu tinggal masuk ke iforgot.apple.com Nah disini kamu bisa langsung ini katanya adalah jika anda lupa ID Apple anda Anda dapat mencarinya klik mencarinya Lalu masukin nama depan kamu dan nama belakang kamu Adi Bon Kera Monyet Selesai langsung kita pilih lanjutkan Oke Apple ID anda ditemukan karena kamu memasukkan nama depan nama belakang dan emailnya benar Langsung kita pilih masuk ke akun anda Dan disini langsung lanjutkan dengan kata sandi Kata sandinya lupa juga Kamu klik lupa kata sandi Masukkan nomor handphone yang aktif saat itu Nomor handphonenya adalah Monyet 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 meski nomor handphonenya 896 hari selama 96 3588 8565 lanjutkan atur ulang kata sandi ini izinkan lagi kita masukin lagi 089 635 3588 8565 jadi berikutnya harus masukin nomor handphone yang bener ya langsung kita tunggu kodenya kode verifikasinya ada di handphone saya yang satunya ini dia Apple yang baru nih yang menyebabkan 1050 511 50 langsung kita minta kode verifikasi email kirim kode kita buka emailnya disini tadi udah aktif Gmail ini dia kita lihat kodenya berapa 007 509 007 509 nah kita langsung masukin kata sandi kita yang baru kita bikin misalnya iPhone iPhone 21 21 21 iPhone kayaknya gede ya iPhone 21 21 21 pilih berikutnya oke selesai kita menggunakan kata sandi yang baru jadi kalau kita udah ganti password tadi kita bisa langsung keluar dan kita masukin dengan password yang baru iPhone 21 21 21 matikan ya kita langsung keluar keluar ya selesai kita udah bisa keluar dengan kata sandi yang baru dengan Apple ID dan password kita yang tadi lupa untuk kita reset dan berhasil demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat terima kasih wassalam selamat menikmati 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 Terima kasih.